dronerocks m23 oke, kita akan tes sensor antikabrak kita akan tes motornya ini bisa naik turun oleh remote dan juga kita akan tes kembali optical flow nya tuh ya jadi kamera nya bisa naik turun lewat remote 3,2,1 take off oke, ini remote nya gak dimainin ya, itu drone nya tuh, ini remote nya gak dimainin itu drone nya diem aja disitu ya berarti ini bener-bener fitur optical flow nya aktif ya flip ke belakang bisa juga ternyata ya oke, bisa flip ya oke, kita tekan tombol sensor antikabrak nya disini ada tombol nya disini ya ada kayak suara gitu ya selamat menikmati oke, halo youtube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi nih ya bersama saya di channel edy ekspresso yang pastinya banyak membahas tentang RC dan drone dan kali ini kita akan terbangkan kembali part 2 nya untuk tes terbang di outdoor ya yaitu ada sebuah drone rocks m23 kalau gak salah namanya ya ini kemana lagi rame, banyak yang nonton dan juga banyak yang beli kayaknya ini drone nya terbaru di tahun 2023 yaitu ini dia ya drone rocks m23 oke, seperti apa drone nya kemarin udah kita jelasin detail-detail nya ya pada saat unboxing dan juga pada saat tes terbang pertama pada saat tes terbang kedua ini kita langsung aja terbangkan ini drone rocks m23 nya oke, kita akan tes sensor antikabrak kita akan tes motor nya ini bisa naik turun dari remote ya dan juga kita akan tes kembali optical flow nya dan semua fitur nya akan kita coba pada saat tes terbang part 2 kali ini oke, sekarang langsung aja kita terbangkan ini dia drone rocks m23 nya oke, sekarang langsung aja kita terbangkan ini drone nya ya kita hidupkan dulu drone nya kita akan tes semuanya kalau bisa semampu baterai nya ya oke, kita hidupkan oke, ini ada motor nya ya di kameranya jadi ini bisa naik turun lewat remote dan ini tuh ya jadi kameranya bisa naik turun lewat remote ya lumayan lah untuk drone harga-harga 400-500 ribuan udah hebat banget ya kalau kamera bisa naik turun lewat remote dan juga ini ada fitur optical flow nya ya kita akan coba semuanya hari ini oke lalu kita hidupkan remote ya lalu kita kalibrasi giro turun ambil lebar up, salah ya terbalik remote nya terbalik terbalik remote turun ambil lebar oke, itu kalibrasi giro ya start ambil ke dalam oke, kita langsung terbangkan aja satu take off oke, kita lihat optical flow nya tuh drone nya diem aja disana drone nya diem aja disana ya itu optical flow nya aktif ya drone nya stay banget disitu ya lihat tuh ini drone optical flow tuh kayak gini tuh, ini remote nya gak dimainin ya itu drone nya tuh, ini remote nya gak dimainin tuh drone nya diem aja disitu ya berarti ini bener-bener fitur optical flow nya aktif ya bener-bener aktif ini kalau kita ganggu bawahnya pasti dia mau geser nih nah tuh ya kalau bawahnya diganggu pasti dia mau geser tuh itu ada sensor dibawahnya jadi optical flow nya ini tuh ya optical flow nya bener-bener aktif ya optical flow nya bener-bener aktif ini drone tuh ya stabil banget ya oke, langsung kita test speed sekarang ya kita langsung test speed aja test speed dulu speed 1 oke, kita lihat speed 1 ini speed 1 ya, pelan gitu aja speed 1 tapi masih bisa nih lawan angin speed 1 masih bisa lawan angin gak terlalu pelan banget kita langsung ke speed 2 oke, ini speed 2 ya, ini speed 2 lalu kita ke speed 3 speed 3 lebih kenceng lagi speed 3 lebih kenceng lagi ya oke, ini bisa di lawan angin angin yang agak kenceng pun sedikit bisa nih speed 3 nyantai aja dia speed 3 ya oke, itu speed 3 lalu kita tes di atas sana mumpung lagi di atas kita tes flip ya kita lihat flip nya gimana oke, roll 1 2 1 3 oke, gitu flip nya oke, flip aman kita coba flip ke belakang bisa gak oke, flip ke belakang bisa juga ya ternyata ya ini ya, lihat ya flip ke belakang bisa juga ternyata ya oke, bisa flip ya oke, sekarang kita lihat sensor antitabraknya ya sekarang kita lihat sensor antitabraknya oke, kita tekan tombol sensor antitabraknya disini ada tombolnya disini ya ada kayak suara gitu ya sensor antitabraknya ya oke, sensor antitabraknya kayak suara gitu ya tapi sensor udah kita matikan sekarang kita tes tombol sekali lagi kita lihat nih optical flow nya ya yang penting utamanya optical flow ya stabil banget rollnya tuh ya sesuai kalau ada angin ya kita lihat dulu optical flow nya oke lagi berangin ya lagi berangin ya lagi berangin dia oke itu ya, stabil banget ya ini bener-bener aktif optical flow nya tuh gak saya lihat ya drone belakang aja tuh ini remote nya itu drone nya stay aja disitu diam aja disitu tidak bergerak ya kayak-kaya drone GPS gitu lah ya tapi gak sekuat GPS ya kalau ada angin kencang dia tetep terbawa angin oke sekarang kita lihat fungsi remote ya kita belajar sedikit tentang fungsi remote nya ini remote nya bingung ya kadang kebalik nih mana atas mana bawah mau gini ya oke kita pakai speed 2 aja oke lihat nih ya yang ini sekarang lihat dulu tombol yang ini ya lihat dulu tombol yang sebelah sini oke tombol yang sebelah sini fungsinya oke ini ya turun naik turun naik drone ya nah yang ini fungsinya turun naik turun naik drone oke nah sekarang yang sebelah sini yang sebelah sini kita lihat ya kita geser ke sini dia ke sana geser kiri dia ke kiri tuh ya tuh maju mundur oke kanan kiri kanan kiri maju mundur oke kayak lagi ya tadi speed 1 gak kelihatan kan nah ini ya lihat ya kiri kanan maju mundur nah itu ya untuk yang ini ya oke gitu lah kurang lebih segitulah untuk belajar main drone tahu itu aja udah udah bagus ya udah bisa main lah ya oke sekarang drone nya kita naikin ke atas ya sedikit ya oke kelihatan gak drone nya oke itu ya drone nya ya tuh oke ini drone nya oke sekarang tes foto ya tes foto gimana fotonya hasil fotonya gimana kita langsung coba aja ya 3 2 1 foto kelihatan 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 i guess the endurance was bliss take me back to be for the new oke terus fotonya sekarang kita geser kesini sedikit kita tes hasil videonya gimana ya oke drone nya ke atas oke kita tes video ya 3 2 1 video lalu to be way more patient stay up Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!